Intro Assalamualaikum pemirsa anda menyaksikan topik terkini bersama saya Doni Permana Seorang admin media sosial telegram Islam sesat ditangkap polisi Pria yang belum diketahui identitasnya ini sebelumnya viral lantaran unggahannya yang diduga menistakan agama Islam Salah satunya dengan menginjak dan memasukkan Al-Quran ke dalam toilet Inilah isi grup telegram menistakan agama Islam yang viral di media sosial Konten-konten yang dibuat berisi hinaan terhadap agama Islam dan juga terhadap kitab suci Al-Quran Konten-konten hinaan itu dibuat dengan menggunakan kata-kata kotor terhadap Al-Quran Memasukkan Al-Quran ke dalam toilet hingga menginjak-injak Al-Quran Bahkan di dalam konten itu juga terdapat tantangan kepada pihak kepolisian yang dikatakan tidak akan bisa menangkapnya Tak butuh waktu lama pihak Polresta Serang Kota berhasil menangkap terduga pelaku berinisial DS pada kamis malam di kota Serang Banten DS sendiri ternyata merupakan admin grup dan dia mengaku hanya dimintai tolong oleh temannya Untuk menyebarkan konten-konten berisi penistahan agama Terduga pelaku DS yang mengakui perbuatannya meminta maaf kepada semua pihak dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya Sementara itu pihak Polresta Serang Kota masih mendalami motif pelaku dan mengembangkan kasus penistahan agama itu Video tersebut adalah kiriman dari temannya Dan DS sendiri adalah diduga menyebarkan berita video konten tersebut Jadi yang membuat video itu bukan sederhana DS ya? Bukan, dia pengakuannya disuruh temannya Pemirsa, demikian topik terkini Berita dan informasi menarik lainnya bisa Anda temui di portal berita kami yaitu antevkrik.com Saya Donny Permana, wassalamualaikum